Hai semu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman kali ini saya akan mereview sedikit tentang pembuatan teropong bintang gimana saya menggunakan case itu dari jet 5 kg ya kalian jet 5 kg saya buat jadi seperti ini si pelahun skrup untuk bagian bawah tempat cerminnya yang ini bagian depan juga sama sebuah seperti ini kemudian ini saya kasih lapis biar lebih tebal juga jadi semuanya kepalor ini pakai jet 5 kg ini berarti sekitar butuh dua set apa ember jet 5 kg 2 ya kemudian bahan-bahan utama ya nanti itu karena saya buatnya adalah teropong bintang Neuttonian artinya saya menggunakan cermin ini sebutnya cermin primel ya jadi cerminnya saya tempel pada kayu kemudian kayanya udah dikasih skrup kemudian kasih perl kemudian kasih wingnut ini fungsinya untuk kolimasi nanti atau untuk kalibrasi kemudian ada cermin datarnya itu yang kecil ya ya ini sering datar kemudian ini adalah okulernya ini merek selestron komponen-komponen utamanya nantinya nanti mau disusun disambung lagi nanti langkai kita langsung masuk ke langkah pertama dalam pembuatan teropong bintang langkah pertama itu adalah menentukan jarak fokus ya ya fokus dari kalau ini teropong cermin berarti kita harus menentukan jarak fokus dari cermin primel ini kalau mau bikinnya dari lensa atau ini teropong reflektor kalau dari lensa ya ini termasuknya teropong reflektor artinya dari pantulan itu sama ya langkah pertamanya juga menentukan jarak fokus sekarang saya akan mempraktekan beberapa cara penentuan jarak fokusnya kita mulai dari yang lensa ini selamat menikmati